Ya Mas Wahab, ini kan balapan Formula E ini besok nih, besok banget gitu dilaksanainya Ini kan antusiasme masyarakat juga kita sudah bisa lihat gitu, euforianya juga sudah bisa terlihat gitu Tapi belum banyak juga nih Mas yang tahu, karena kan ada Formula 1, ada Formula E Ini singkat aja nih Mas, Mas Wahab bisa nggak kasih Sobat Medkom gambaran gitu Apa sih bedanya Formula 1 sama Formula E? Jadi biar besok mereka nggak meraba-raba nih Mas Wahab Baik, jadi balapan itu kan ada roda 4, roda 2, roda 4 sendiri dibagi Contohnya kayak balapan yang open wheel, open wheel itu benar-benar banyak kelihatan seperti Formula 1 atau Formula E Secara spesifik Formula 1 sama Formula E itu begini Formula 1 itu benar-benar dari technical regulation itu mereka merancang sebuah mobil Dengan standar-standar yang sudah ditentukan Kalau Formula E, mobilnya sendiri sudah ada seperti identical Tetapi tetap masih ada ruang untuk men-setting Contohnya di mechanical grip, kemudian baterai management system atau algoritmiknya baterai dan lain sebagainya Jadi secara gampangnya kalau F1 itu memang performance yang dituju Berbeda dengan Formula E selain suaranya nggak ada Juga bagaimana pembalap itu bisa menghemat energi sehingga dia bisa finish nomor 1 Jadi saya lebih menekankan ini sebenarnya lebih ke balapan mobil ketahanan baterai Tetapi cara menikmatinya pun juga agak sedikit berbeda Nanti kalau ada waktu lebih detail lagi akan saya terangkan cara menikmati Formula E itu seperti apa Supaya teman-teman terutama yang baru senang dan bangga Karena Indonesia akhirnya menjadi tuan-tuan mulai jadi paham bagaimana cara menikmati Kira-kira gitu mbak gambaran singkatnya Medcom.id A part of Media Group Network